Halo guys, balik lagi di Gadget ID YouTube channel sama gue Dayah dan pada video kali ini gue akan nge-review si Poco M3 bukan yang Pro jadi gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya oke guys, kita bakalan bahas si Poco M3 yang biasa ini ya, bukan yang versi Pro jadi si Poco M3 ini udah gue pake kurang lebih 3 bulan berarti gue beli si handphone ini tuh kisaran bulan Juni ya nah kemarin itu gue beli di online, harganya itu sekitar 1,4 lah nah RAM dan ROMnya itu 6x64 nah ada beberapa hal menarik yang bakal gue highlight dan gue share ke kalian pertama itu dari titannya, yang menurut gue itu si Poco M3 ini unik banget ya nah bentuknya itu kalau dari belakang dilihat kayak karakternya Among Us nah terutama yang warna kuning sama yang warna biru jadi udah mirip banget lah, untungnya yang punya gue tuh warna hitam jadi gak ketara ya, karena disininya juga warna hitam gitu kan nah untuk di bagian sampingnya itu menyatu sama tombol power itu ada fingerprint nah terus untuk layarnya sendiri ada IPS dengan bentang layar 6,53 inch didukung dengan 2 speaker gitu ya bagian atas dan juga bagian bawah di bagian sini jadi terus juga untuk portnya disini udah menggunakan Type-C dengan charging 18W dan beratnya hanya 198 gramnya lanjut yang kedua bakalan gue bahas itu untuk kameranya si Poco M3 ini nah untuk kamera depannya sendiri memiliki lensa sebesar 8MP dan untuk kamera belakangnya si Poco M3 ini gak mau ketinggalan dari brand lainnya memiliki 3 setup kamera yang kamera utamanya memiliki lensa 48MP mikronya 2MP dan 2MP buat sensor gitu ya kalau hasil fotonya dari kamera sih relatif menurut gue cukup bagus apalagi kalau kita bisa pasang Gcam di handphone ini jadi buat foto malah hari cukup membantu dan sekarang gue bakalan kasih lihat ke kalian untuk sampel foto yang udah gue ambil selamat menikmati nah untuk yang ketiga gue bakal bahas performa pada saat main game nah gue disini testnya pake 2 game yaitu PUBG Mobile sama Mobile Legends untuk si Mobile Legends sendiri disini grafiknya udah on di hike jadi selama gue main nih masih lancar yang gak ada kendala dan untuk PUBG untuk settingan grafiknya ini dia maksimal ya jadi smoothnya high dan juga balance-nya di medium untuk game-nya selama main sih lancar aja ya cuman satu kalau untuk gear scoop-nya yang sedikit delay ya gak terlalu ganggu sih menurut gue nah untuk main game dari baterainya full itu sampai habis kalau untuk Mobile Legends itu bisa main game 10-15 kali dan kalau untuk PUBG-nya itu bisa sampai 8 kali ya jadi untuk ukuran baterai itu si Poco M3 ini memiliki kamasitas 6000 mAh jadinya cukup banget nih buat kalian untuk pemakaian kalian gitu ya dengan harga yang cukup murah si Poco M3 ini memiliki chipset Snapdragon 662 dan sudah Android 10 di MiWi 12 nah jadi untuk kesimpulannya untuk si Poco M3 yang bukan Pro ini untuk desainnya itu udah lumayan bagus ya udah kekinian di harga 1 jutaan nah untuk dia itu sama kayak mesinnya itu sama kayak Redmi 9T untuk dalemannya sama cuman beda dia 4 kamera kalau ini hanya 3 kamera gitu ya untuk di channel lain dia udah pernah bongkar jadi kalian bisa cek aja nah untuk kameranya kalau untuk kameranya menurut gue itu kameranya di harga 1 jutaan itu udah cukup aja gak terlalu bagus banget jadi untuk kalian yang antusias untuk fotografi mungkin kalian jangan pilih handphone ini atau pilih handphone yang lain aja gitu ya nah untuk performanya sendiri kalau kita buat main game seperti yang tadi udah gue bilang itu lumayan jadi baterainya itu udah 6000 mAh jadi cukup untuk main game seharian kalau kalian pencinta game terus juga yang lupa gue highlight yaitu untuk touchscreennya si handphone ini itu lumayan bagus dia gak ada kayak loncat-loncat gitu ya jadi di harga 1 jutaan itu udah lumayan banget jadi itu aja untuk kesimpulannya si Poco M3 ini nah gue mau ngingetin buat kalian yang belum ikutan giveaway di video kemarin silahkan muncul aja atau ke videonya komen di bawahnya untuk keikutan giveaway ada total hadiah senilai 300 ribu rupiah untuk 3 orang pula jadi langsung aja kalian ke videonya cek videonya dan ajak teman-teman kalian buat ikutan giveaway-nya sub indo by broth3rmax